Intro Selamat pagi, ini baru bangun Saya mau buat aktivitas hari ini sepanjang hari Karena hari ini hari spesial Ada Herbs Festival di sekolah anak saya Jadi saya harus masak Jadi ceritanya sekolahnya itu salah satunya itu Menyuruh orang tua untuk memasak masakan dari negaranya masing-masing Karena banyak negara ya di sekolahnya dia Alhasil ya, suami saya langsung bilang Kamu negara kan itu banyak Seperti nanti ada kayak main layangan Menyanyi pastinya, nari Dan acara-acara kayak Yang biasa, saya mau siap-siapin dulu Makan, bangunin bayi, bangunin anak saya Antar sekolah, lalu belanja, lalu masak Ikutin ya keseruannya sepanjang hari ini Oke, sampai part Teman-teman Nih, siap kita lanjut ya Saya mau antar Anak dulu ke sekolah Ke Universernya dia Nih Eh, sebenarnya lo kita John Semana sih Nah Sekolahnya dia ini Dekat kok dari rumah Yang memantin aja Tuh, orang di depan sana Terujung Nah, setelah lo dia Saya langsung jalan Juga ke Toko Asia Toko Vietnam sebenarnya sih Namanya Dong Zuan Saya pernah liput tentang Market ini deh Ya Oke Teman-teman Kita jalan dulu ya Aduh, muka Masih Baru bangun ini Tapi harus mikir Masak Seperti janji Masak masih goreng Buat Health Festival Hari ini Ntar sore Di sekolahnya dia Oke Check it out Masuk dalam kelasnya Sekarang Maknya beraksi Ya Di belakang Di belakang Di belakang Sama Semana yang dibutuhkan Untuk masuk Masak nasi goreng Oke Teman-teman Oke Karena Masuk Ke sekolahnya Harus pakai Masker ya Sekarang saya sudah keluar Wih nih Mau ke Toko Asia Semalam udah belik sih Barang-barang Bahan-bahan yang dibutuhkan Tinggal Tahu aja Tahu Sama mungkin beli Ini deh Ehm Oyster oil Oyster oil itu apa ya Itu kebiasanya kalau dipakai itu enak tuh Makan ya Mikir gitu Pohon-pohon Daun-daunnya sudah menguning Karena sudah masuk Masuk musim gugur dan menjelang musim dingin Karena itu hari ini Sekolahnya dia celebrate Herbst Festival Artinya itu festival musim gugur Jadi Seperti tadi saya bilang Orang tua Setiap anak disuruh bawa Makanan khas masing-masing dari negaranya Nah saya bawa dong dari Indonesia dong Soalnya Soalnya kan Jerman Which is rata-rata pasir Makannya Ya Dari jamannya Makanan masing-masing ya Dari negara bagian Kalau di Dolor Bavaria Setelah ken bawa Tapi mungkin Rata-rata ya Dari beli Semua sih mungkin ya Jadi ya Suami saya langsung bilang Masih koreng Saya sudah sampai di Toko Dongzuan Itu senternya Markernya orang Vietnam ya Jadi Barang-barang Asia Ya bisa dibeli disini gitu Tempe Tahu Sayangnya Indomie Gak ada disini Makan ya Kalau ada seru deh Nah saya mau ke teku yang itu Langganan saya Saya mau beli tahu Sama Worcester Oil doang Ya guys Ikuti saya terus ya Oke Terus 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 Tetap Terus Tentu Terus Tentu Tentu ini belanjaannya ya gak banyak cuman hal-hal yang butuhkan aja buat kasih goreng nanti jalan lagi rumah ini sekitar 15 menit jalan atau 2 stasiun kalau naik kendaraan cuman saya jalan aja ikuti terus ya keseharian saya sampai rumah belanja itu cuman 4 ini harganya 1 euro sekitar 15 ribu ini harganya harganya tadi ini 1,5 sekitar 22 ribu ini oil itu 3 euro berarti sekitar 45 ribu kalau yang ini kecap soya soalnya kecap Indonesia abc gitu gak ada di toko jadi beli yang gini aja deh coba nanti enak gak itu sekitar 2,5-an gitu sekitar 30 ribu 27 ribu gitu deh nah cuman 4 beli ini aja tadi kena 8 euro berarti sekitar 120-130 ribu gitu deh sekarang siap-siap untuk masak teman-teman inilah hasil dari masak-masak kita nasi goreng Indonesia saya sudah siapkan tempatnya ya ini malah saya beli juga tempatnya biar asik karena someday ya bisa pakai nah saya sediakan juga kerupuk nah dua ini nanti saya bawa ke sekolahnya anak saya supaya mereka menikmati orang tuanya enaknya sisi terus selamat menikmati 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 selamat menikmati